Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat, kembali lagi bersama saya Mila Kamila dari Rumah Kue Mila Dalam acara Cooking Tag Nah, hari ini Saya tidak sendirian loh Saya di tempatkan oleh kita-teman kita special Di apalagi kalau bukan Terlilis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lilit Produknya apa nih? Dari Cireng LS Rujak Cireng LS Itu namanya dari apa nih? LS itu Liseha Saya selalu Liseha Kalau misalkan produk dari Turiseha ini Atau LS itu sendiri Apa saja nih? LS itu Cireng Cuman Kami ini ada 10 varian rasa Menciptakan 10 varian rasa Terutama Dari awal itu original Keju Pedas Terasi Udang Terimedang Kacang mepek Ada yang terbaru sekarang Rendang Rendang Kan ini banyak ya Pak Diatra saya Saya mau tanya nih Alasan memilih Produk Cireng ini apanya? Untuk Alasan memilih Ujang Cireng ini Kami itu kan Di dunia kuliner Yang orang itu menggunakan Makanan cemilan Tercipa inspirasi kami itu Cireng LS Yang untuk Makanan tradisional Mengakan makanan tradisional Oh Khas Bandung Khas Jawa Barang Khas Jawa Barang Khas Jawa Barang ya Ya saya suka lihat tuh Apa Cireng-cireng Di pasaran tradisional ya Tapi ini bedanya apa Dengan pasaran yang biasa ada di sana? Ini ada keunggulan dari Cireng LS ini Ketika di Makanan langsung Renyah Krispi Ketika digoreng Ada kelebihannya Tidak meletus Bukan takut Karena menggoreng itu meletus Nah ini itulah kelebihan Dari Cireng LS Oh Jadi kalau digoreng juga Nggak 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 Nah Ini kalau misalkan Parian tadi Ada sekitar 10 Ini yang kawal Misalkan Teman-teman Dari Tidaklah Teman-teman yang Menonton Ingin Mencoba Gimana cara Untuk Mendapatkan Cireng Itu ada di Media sosial Seperti Di toko online Yang sudah tersegi Di Website kami www.cirengls.com Ya gitu Jadi mudah ya Kalau pemasaran Sudah sampai mana Itu untuk Pemasaran Kami itu Dari mulai Yang terkecil Hingga besar Itu Mulai bertangga Di Salem Sampai Macanegara Wow Biasa Ini teman-teman langsung praktek ya Menu yang sekarang apa nih Menu yang sekarang mungkin Yang baru Rasa Rendang Rendang Oke Cireng Rasa ya Rasa rendang Ini Rasa rendang Rasa rendang Mencakup Rasa rendang Dan Kami yang Rasa rendang Dan Rasa rendang Jadi yang original Wah luar biasa ini menginspirasi sekali, mudah-mudahan bisa manfaat buat semua orang ya Oke, kita akan praktek apa nih Teh? Bikin Cireng LS, rasa rendah Apa bahan-bahannya? Ini bahan-bahannya pertama tepung tapioca Berapa nih? Ini tepung 150 gram Ini tambah bumbu kaldu Kita perlu berapa nih? Ini 100 gram Nah ini dikasih garam Garam untuk 2 gram Nah ini dikasih bumbu rendang pilihan Bumbu rendang pilihan Bumbu rendang pilihan Ini kita bisa beli gak dari LS sendiri? Iya bisa, itu bumbunya bisa beli Teman-teman bisa beli cirengnya juga Teman-teman boleh di rendangnya Kalau misalkan mau dicoba di rumah ya Terus apa lagi nih? Untuk bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya cukup Nah ini untuk Bikin bumbu rujak Bumbu rujak apa aja ini? Bumbu rujaknya di Oke gula jawa Oke asam Jawa juga Oke cabai Cabai rawit Cabai rawit Cabai Cangek Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pertama Ini boleh dicoba ya teman-teman Sebetulnya mudah ya Bahan-bahan yang digunakan bisa ada di pasaran Nah seperti ini Tepung tapioca kita bayar ya Tepung tapioca ada di pasaran juga Tipsnya apa nih? Kalau teman-teman ingin buat Cireng di rumah nih Tipsnya ini untuk Membuat ini ukuran Kita harus tepat Jadi gak boleh asal Iya gak boleh asal Harus tepat Biar menghasilkan crispy nya itu Sesuai dengan ukuran yang Telah ditukurkan Ini caranya Ini airnya dulu ya Airnya dulu mendidih 150 150 Oke oke Setelah mendidih Kita masukkan Tepung tapioca Kita setelah mendidih Sudah mendidih Sudah mendidih Sudah mendidih Sudah mendidih Ini sebetulnya salah satu tip Supaya teman-teman pada saat Kita menggoreng tidak Lentuk-lentuk ya Nanti bisa seperti ini Masukkan Troiko Sama garam Garamnya Kita matikan apinya Oke Jadi nanti diaduknya Ya Kita diaduknya Di garamnya Jadi teman-teman itu Supaya Si acinya itu Tidak Meletuk-meletuk Ya Kita diaduk Sampai kalis Jadi Pas diaduknya itu Ketika Apinya tidak matikan Oke Oke Kita diaduk Sampai Tercampur rata Jadi nanti Kalau yang mau original Teman-teman Tanpa Tanpa rendang Berarti kita pakai Balang daun Nah Ini sudah Kelihatan kalis Wow Nah Jadi Oke Hasilnya seperti ini Pemexa Ini sudah Keren Mantap Abis dari sini Nih Kalau misalkan Ini kan biasanya bulat-bulat nih Iya Ada gak inovasi Yang akan LS Berikan gitu ya Buat para customer Misalkan Bentuknya itu Lope Atau With karakter Supaya anak-anak itu Setelah Dengan bentuk Ada gak Rencana Nanti mungkin Dalam bentuk LS Menciptakan Untuk anak-anak Misalkan Dalam Rasa keju Nanti mungkin karakter Yang mungkin sekarang lagi Ngetrend Karakter Doraemon Atau apa Caranya seperti apa? Apa di giling dulu? Mungkin di giling dulu Langsung ditetak Oke Nah ini Setelah ini Apa yang harus kita lakukan? Nah setelah ini Mungkin nanti kita Dibentuk aja Sesuai selera Supaya kelihatan Kretik Terus cara membentuknya Supaya tidak nanti Meletus Kita dipipikan Nah seperti gini Ya itu Tipnya Soalnya kan kalau Ini Bulat seperti itu Ya pasti otomatis Letus Nah ini Ketiknya kelihatan Caranya Dipipikan Seperti ini Seperti ini Ketika diboreng Ketika diboreng Tidak meletus Nah gitu kan Kerajaran buat kita nih Yang pertama tadi Pada saat Teman-teman Merebus Tepung pakeokannya Gunakan air yang mendidih Yang kedua Yang kedua nih Tadi Dipipikan dulu Dipipikan dulu Ya Ya Baru tidak meletus Lanjut Kelihatan Nah Itu tips yang kedua Teman-teman boleh nanti Nanti coba ya Di rumah Tapi kalau misalnya Aduh ribet nih Boleh nih Kesel langsung sama teh Lili Oke Nah Nanti tinggal Setelah itu boleh Tinggal kita goreng ya Kita coba goreng Sampai berapa nih Digoreng Berapa lama biasanya Menggoreng ya Panaskan dulu Minyak Kita udah panas Langsung masukkan Cireng Nah Udah gitu Sampai Mengapung Mengapung Terapung Sampai terapung Ya Kita 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 Sudah siapkan juga Taraaa Ini dia Nanti kita Ini pake minyak Ini supaya penggorengannya bagus Ada tips juga Supaya hasil dari Cireng ini bagus ya Iya Tipsnya apa nih Ini Kita pake minyak Apinya Jangan terlalu Besar Apinya Jangan terlalu Besar Jadi secukupnya Jangan terlalu besar Atau terlalu kecil juga Ya Jangan Oke Nah Nanti kita coba Teman-teman Ini sampai Kekunian atau penyakit Sampai keliatan terapung Dari Dari wajan yang seluruh Dari minyaknya itu telah Kelihatan terapung Nah itu udah maten ya Udah maten Lalu langsung masuk Kita matikan nomornya Nanti mungkin sambil ini Kita coba Beberapa dulu ya Ya Nah Kalau yang original mungkin yang tadi ya Ya Original mungkin Ketika di August kita dikasihnya Ini cuma bawang daun Ini bedanya Nah ini yang membedakan rasanya itu Antara rendah sama Original Ya Jadi kalau misalnya yang rendah ini Ini tanpa menggunakan Bawang Ya Tapi kalau yang original teman-teman bisa tambahkan Bawang daun ya Oke Siap-siap Nah ini sudah mulai Mana Sudah panas Sudah panas nih ininya Kita tinggal masukin Nah Untuk sambil menunggu ini panas Untuk ini kan Bumbunya ini Biasanya kita menggunakan Apa namanya Mutu Corek Atau Blender Blender Oh jadi langsung Langsung semua Cabai Cabai rawit Cabai 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 itu langsung dibersihkan Langsung Dimasukkan Ke blender Di blender Jadi semuanya ini di blender dulu Di blender Nah gula sama asam Sama cabai Nanti dimasukkan dalam satu Panci Oke Ini kan langsung semua Ya Ini dia Wow Ini yang original ya Ini yang rasanya original Original Dan yang tadi ini Rasa rendah Hmm Kita akan coba dulu Seperti apa rasanya Pemirsa Kita coba dulu nih Enak Ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Maknya mah Enak sekali Betul Betul Nanti Kalau misalkan temen-temen nih Ingin Apa Ikut jadi reseller Seperti apa nih Bisa Nah Ini Aduh Sudah lama nih Ada tips khusus Enggak buat Pemirsa di rumah Hmm Tips Untuk Berbeda Berbeda ت Tif dari kami yang cukup sederhana Dengan Berawal Kamu sangat menghargai Dengan Sebuah Apa arti kegagalan Dari situ Mungkin Kami dijadikan Untuk Untuk Menjadi Maju Harus Maju Nah itu Mungkin di situ Yang terpenting Hidup kita itu Sekarang Dan Kedekaan Nah itu Itu mungkin dari LS sendiri, yang kedua mungkin dengan silaturahmi kita sering banyak silaturahmi, menjaga cinta dan sayang sesuatu orang kita akan merasakan dari the power of silaturahmi luar biasa, kita akan merasakan teman-teman betul tapi kan kita banyak silaturahmi dengan teman-teman kita itu akan lebih banyak rezekinya juga ya pertama rezekinya, kita banyak teman juga terimakasih sudah menginspirasi dan terimakasih sudah datang ke strabis ini dalam acara cooking time dan teman-teman kita tidak terasa sudah sampai di pehujung acara dan saya Mila Kamila bersama Yadis Komaria bersama kru yang berduga, semuanya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih